Tolong tolong, jadi kita luar. Warga terus mendesak perbaikan jalan tembus Perumnas Bancar Masin yang mengalami kerusakan semakin parah pasca banjir Januari lalu. Rusaknya jalan yang juga dipengaruhi banyaknya angkutan berat yang melintas semakin membuat pengendara tidak nyaman. Jalan ini merupakan jalur alternatif penghubung langsung dari Kabupaten Baritokuala dan kawasan Kayu Tangi Ujung Kota Bancar Masin. Kondisinya ini Pak menurutnya? Hancur lah. Hancur berapa lah? Cukup terganggu Pak dengan kondisi ini Pak? Ya terganggu. Gak ada? Gak ada bahaya kalau mobil gak kebalik, gak hayal. Berlombang, jalannya berlombang. Kalau sebelumnya gak ada pernah rusak gini atau gak apa? Bukan rusak, kan mobil-mobil yang berat-berat datang lewat sini, terang-terang. Sementara untuk menanggulanginya dilakukan dengan pengurukan batu menutup lubang-lubang jalan. Dikonfirmasi, Dinas PUPR Kota Bancar Masin mengakui tengah melakukan lelang perbaikan jalan tersebut pada Maret dan April ini. Sedangkan perbaikan jalan diprediksi sudah bisa dilakukan pada bulan Mei dan Juni. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Dinas PUPR Kota Bancar Masin mengakui selain aktivitas angkutan berat di jalan, sepanjang 800 meter tersebut, pengalihan arus lalu lintas selama pembangunan jembatan Alalak juga menjadi faktor kerusakan jalan. Mengingat padatnya kendaraan yang melintas, Dinas PUPR akan berkoordinasi dengan pihak terkait jika nanti perbaikan dilakukan.